Intro Keberagaman Wira Usaha Masyarakat PPKN Kelas 6 Tema 5 Wira Usaha Subtema 1 Kerja Keras Berbuah Kesuksesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat Tahukah kalian beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar kita Keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar dapat kita lihat dari berbagai kegiatan usaha yang ada Berikut adalah contoh-contoh usaha yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita Yang pertama kita bisa melihat ada pedagang kelontong Pedagang kelontong biasanya menyediakan barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, peralatan mandi, dan peralatan cuci piring Yang kedua pengusaha salon Pengusaha salon biasanya menyediakan jasa merapikan rambut Yang ketiga penjualan sayur keliling Penjual sayur keliling membeli dagangan di pasar untuk dijajakan langsung ke rumah warga Yang keempat pengusaha bengkel Pengusaha bengkel menyediakan jasa memperbaiki kendaraan yang rusak Pedagang kelontong, pengusaha salon, pedagang sayur keliling, dan pengusaha bengkel merupakan pemilik usaha Setiap pemilik usaha sebaiknya saling menghormati dan bekerja sama Dengan demikian, kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat Kegiatan ekonomi di masyarakat juga dapat berjalan dengan baik Melalui pameran maupun bazar Merupakan salah satu sarana atau media efektif dalam mempromosikan produk yang dihasilkan oleh para penggiat usaha Dalam pameran masyarakat, banyak terlihat reklama yang digunakan untuk mempromosikan berbagai produk kepada masyarakat Berikut ini merupakan jenis-jenis reklama Yang pertama, brosur Kedua, selebaran Dan tujuan dari reklama tersebut adalah Agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat Dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya Contoh reklama Satu poster Selebar kertas yang dapat dilipat Brosur dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa Selanjutnya, selebaran Selebaran adalah pemberitahuan yang berisi tulisan serta gambar di satu sisi atau kedua sisi kertas Selebaran berbentuk satu lembar Selebaran biasanya ditempel di tempat umum atau diberikan langsung kepada masyarakat Selebaran dibuat untuk mendidik memberikan informasi dan menghibur masyarakat Sekian video pembelajaran kali ini Terima kasih Ayo berlatih Kerjakan soal-soal berikut ini Terima kasih Terima kasih